ngeri juga ya coba kalo lo dikejar penggingian kalo gue langsung kabur ini nari sobat istri balik lagi bersama saya bang Rika Rangga dari kalian mempunyai pengalaman tentang makhluk gaib bagi yang punya pengalaman tentang makhluk gaib bisa komen di bawah dan bagi yang punya video atau foto yang ingin saya reaksi bisa kirim ke email officialdkstory at gmail.com ada di link deskripsi ngomongin masalah penampakan ini ada aplikasi tiktok banyak sekali pengguna tiktok mengupload pengalaman tentang makhluk gaib di aplikasi ini seperti apa videonya kita langsung saja saksikan kita lihat aja video ini seperti apa ini dari Heru Mondi ini ada yang loncat-loncat panci serem banget lokasinya ini diambil dari CCTV pemakaman kita lihat aja kalau lihat dari sepintas sih pocong lagi loncat-loncat cepat banget terus pocongnya itu juga kayak ngantuk tanah ya cepat banget loncatnya coba lo bayangin di depan rumah lo atau di sekitar rumah lo lihat penampakan yang begini bakalan reaksi lo bakalan gimana kabur atau menjar ini pocong kalau gue sih kabur ya lalu pocong cepat banget jalannya kita peters ke lagi ya penasaran gue oh iya bener meraih juga ya coba kalau lo dikecer penggingian kalau gue langsung kabur ini hari video selanjutnya dari adewi nurva kalau kalian jeli melihat video ini pasti kalian tahu ada apa dalam video ini asli atau nyata coba kita lihat ya op pocong lagi ya pocong lagi ikut pengajian tahlilan atau pengajian bapak-bapak biasa tapi banyak bapak-bapak disini atau mungkin nih tahlilan menuju hari orang meninggal biasanya kalau orang meninggal itu kata orang-orang sih selama 40 hari itu masih ada di sekitar rumah ya cuman yang gue bingung ini bapak-bapak yang ada di depan pintu ini tuh kangen kalau di depan rumah ini ada pocong tinggi gede coba kalau lo di posisi bapak-bapak ini lo bakalan gimana tulis di bawah kolom komentar ya kalau gue sih kabur ya liat bentuk aja begini tinggi gede ini kan tau-tau ada di depan rumah lo kalau gue tau kabur nih cuman yang di pokok-pokok deket ini ini gak kalau ada penampakan ada juga ya pocong lagi terkenal banget berapa kali ada penampakan pocong di video-video kita oke video selanjutnya ini dari etnipus katanya sih ini rumah kosong lah itu yang di jendela siapa ya untuk anak-anak indihome yang ngerti ginian waktu dan tempat dipersilakan ini videonya aku dapat dari grup horror sehatan pocong kuncang atau kuncil anak coba kita liat ya pokong apa kuncil anak ya waduh ini kuncang banget ini lagi kuncang-uncang atau lagi ngapain ini kayak main ayunan ya cuman kalau biasanya kalau yang hantu suka kuncang-uncang gitu kuncil anak ya ini ngeri juga ini kuncil anak siang-siang padahal di rumah kosong pada pada lagi siang hari loh ini kalau dilihat dari bangunan rumahnya sih udah tua ya terbengkalai gitu kayaknya jadi biasanya kalau rumah-rumah kosong udah gak kepake ya begitu lah banyak yang nunggu apalagi udah lebih dari 40 hari itu biasanya pasti ada penumpunya itu setau dari pengalaman gue ya kita lihat lagi ya penasaran gue ngomongin masalah nampakan kuncil anak ini ada dari ad nye Lorenzo maaf ya saya tumpang lalu jangan ikut saya pulang rumah hashtag seram pemburu hantu oti viral coba kita lihat ya kenapa kenapa lagi berumah setelah lagi kok dilantak lagi gila merinding kayak lu bayangin lu lagi pulang kerja tengah malam ya kan tau ada yang ikutin yang berumah terus bujitu gini serang juga mukanya putih rambutnya panjang terus kayak mengamati lu dari kejauhan tatapannya tajam banget ya kalau gue video orang yang video gue kabur nih kalau sobat misteri ngapain bawa paku buat makun ikut jalanak atau kabur tulis jawaban kalian di kolom komentar ya kalau gue sih atau kabur ya kalau gini gini di rumah lu kalau enggak ya seneng-seneng teriak lah ya kan ini orang kayak gak takut-takutnya lah oke penampakan selanjutnya bukan dari aplikasi tiktok ya ini ada video di orang lagi parkiran mungkin ya cuman ada kursi hijau atau mungkin ada acara hajatan atau apa ini ya coba kita lihat video lengkap ini gimana lagi-lagi akunturanak lagi atas pohon atau lagi ngapain ini mungkin lagi istirahat atau gimana akunturanaknya kecapean tapi kalau dilihat dari langit-langit ini kayak waktu maghrib ya makanya kalau dari teman-teman yang bumbunya enak kecil posisinya maghrib jangan keluar rumah takut ada beginian apalagi yang masih bayi jangan bawa-bawa anak kecil keluar rumah pas maghrib mendingan kalau mau keluar habis maghrib takut ya posisi begini teman-teman kalau maghrib itu banyak makhluk gaib masuk kumpilanak atau gombel cuma kalau dilihat ini serem juga rambut panjang pakai baju putih di atas pohon kalau ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe like dan share sebanyak-banyak kalau bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman tambah gaib atau punya video atau penampakan video penampakan atau foto penampakan buat share reaction boleh kirim atau bisa kirim ke email di bawah ini di link deskripsi sekian dari saya bang mereka